Sungai Amazon adalah sungai terpanjang kedua di dunia dan sebagian besar mengalir di Brazil dan negara-negara lain di Amerika Selatan. Sungai Amazon dimulai di Peru dan berakhir di Brazil. Sungai Amazon juga melewati berbagai macam negara seperti Bolivia, Colombia, dan Ecuador. Panjang sungai Amazon sekitar 6.575 km, sedikit lebih pendek dari sungai Nil di penua Afrika, yang panjangnya sekitar 6.650 km. Sungai Amazon pertama kali ditemukan pada tahun 1541 oleh tentara Spanyol Francisco de Orellana. Lebar Amazon sekitar 3.2 hingga 9.6 km pada musim kemarau. Namun di musim dingin bisa mencapai 48 km. Amazon adalah sungai terbesar di dunia berdasarkan volume air. Amazon setidaknya memiliki kedalaman 20 meter di beberapa tempat dan hingga 100 meter di titik terdalamnya. Pada puncak musim hujan, arus air Amazon bergerak dengan kecepatan lebih dari 4 mil per jam. Sebagai ilustrasi, mari kita bandingkan lebar sungai Amazon dengan salah satu sungai besar di Indonesia, yaitu Sungai Barito. Jika lebar sungai Barito itu 650 hingga 1000 meter, itu artinya lebar sungai Amazon adalah lebih dari 9 kali lebar sungai Barito. Sungai Amazon terletak di dalam hutan Amazon yang sebenarnya merupakan salah satu hutan terbesar. Bahkan luas hutan ini meliputi 9 negara. Luas hutan ini lebih dari 1,7 miliar hektare, termasuk daratan dan perairan. Wilayah terluas ada di Brazil. Namun ada juga beberapa negara lain yang memiliki sebagian hutan Amazon, yaitu Peru, Perancis, Suriname, Guyana, Bolivia, Ecuador, Venezuela, dan Colombia. Banyak yang mengatakan sungai Amazon adalah sungai paling berbahaya di dunia. Ini karena sungai ini dihuni oleh hewan-hewan liar yang juga sangat berbahaya, termasuk ular anakonda, buaya caiman, hiu banteng, dan ikan piranha. Anakonda adalah binatang yang paling populer di sungai Amazon. Anakonda terbagi dalam 4 spesies. Anakonda hijau, anakonda kuning, anakonda bintik, dan anakonda bolivia. Spesies ular anakonda yang terbesar, terberat, terpanjang, dan paling terkenal adalah anakonda hijau. Ular dengan nama latin Eunectes murinus ini, panjang betinanya bisa mencapai 9,7 meter dengan berat 249 kilogram. Sementara jantannya memiliki panjang mencapai 6 meter dengan berat 106 kilogram. Ukuran betinanya memang lebih besar daripada jantan. Anakonda cenderung lamban dan berat saat berada di darat, dan sebagai gantinya, mereka menggunakan tubuh ramping mereka untuk berenang dengan cepat di air. Anakonda adalah ular nocturnal atau aktif di malam hari, meski bisa terlihat aktif sepanjang hari. Anakonda ini hidup di rawa-rawa dan sungai yang bergerak lambat. Mata dan lubang hidung anakonda hijau berada di atas kepala. Ini memungkinkan mereka untuk menunggu mangsa, meski sebagian tubuhnya terendam di dalam air. Anakonda tidak memiliki bisa, tetapi mereka akan melingkarkan tubuh pada mangsanya, mermas sampai hewan sesak nafas. Rahangnya memungkinkan ular jenis ini menelan mangsanya dengan utuh, tidak peduli seberapa besar ukurannya. Anakonda menyendiri dan berkumpul hanya selama musim kawin, yang terjadi antara bulan April dan Mei. Selama ini, ular berkelompok menjadi kelompok aneh yang disebut bola berkembang biak, di mana hingga 12 jantan mencoba kawin dengan betina. Anakonda hijau betina bisa melahirkan 60 sampai 100 anak. Bayi anakonda hanya sepanjang 60 cm dan tidak menerima perawatan ibu saat mereka tumbuh. Pada tahun-tahun berikutnya, anakonda tumbuh sangat besar hingga mencapai usia dewasa, di mana tingkat pertumbuhannya melambat secara dramatis. Keempat spesies anakonda memiliki umur sekitar 10 tahun di alam liar. Selama jangka waktu tersebut, ular akan tumbuh menjadi salah satu yang terbesar dan paling ikonik di dunia. Selain ular anakonda, ada satu binatang yang selalu dihubungkan dengan sungai Amazon, yaitu ikan piranha. Ada sekitar 3.000 spesies ikan di Amazon, dan yang paling terkenal adalah ikan piranha. Ikan piranha terbagi menjadi dua kelompok, yakni pemakan tumbuhan dan pemakan daging. Jenis piranha sendiri hingga kini ada 60 jenis. Ikan piranha yang memakan tumbuh-tumbuhan memiliki rahang yang berbeda dengan ikan piranha yang memakan daging. Cerita tentang piranha ditulis Roosevelt di buku True the Brazilian Wilderness yang laris manis di pasaran. Di sana Roosevelt menulis berbagai hal mengerikan tentang piranha. Hal inilah yang membuat orang memiliki kesan buruk tentang hewan yang satu ini. Diceritakan ketika Theodore Roosevelt melakukan perjalanan ke Amazon, Brazil pada tahun 1913, penduduk setempat ingin mengadakan pertunjukan untuk Roosevelt. Mereka sengaja melempar seekor sapi hidup ke sungai yang penuh dengan ikan piranha. Sebelum pertunjukan, ikan-ikan ini sengaja ditangkap dan dibiarkan kelaparan. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika saat sapi tersebut masuk ke dalam air, ikan tersebut menjadi ganas dan dengan cepat mencapik-capik sapi tersebut hingga hanya menyisakan tulang belulang. Hingga saat ini, ikan piranha dianggap sebagai ikan predator yang suka memakan daging hewan lain. Ikan piranha pemakan daging dikenal karena gigi tajam dan gigitan tanpa henti. Kata piranha sendiri secara harafiah diterjemahkan menjadi ikan gigi dalam bahasa tupi Brazil. Bentuk gigi piranha sering dibandingkan dengan pisau. Struktur gigi piranha sebenarnya mirip dengan hiu. Dalam studi tahun 2012, para peneliti menemukan piranha hitam atau mata merah dapat menggigit dengan kekuatan maksimum 72 ton atau 3 kali berat badan mereka sendiri. Piranha tidak akan memakan manusia hidup-hidup. Namun jika piranha memakan manusia, biasanya piranha akan memakan bangkai manusia yang sudah dalam keadaan sekarat atau mati. Piranha tertarik dengan percikan air, suara, dan darah. Mereka akan terpancing dengan darah dan menjadi agresif. Piranha akan menyerang mangsanya mulai dari ekor atau mata mereka. Peneliti mengungkap strategi ini dilakukan karena dapat melumpukan mangsa dengan efektif. Karena piranha hidup berkelompok, mereka tampak tangguh saat berhadapan dengan predator yang jauh lebih besar. Biasanya, ada 20 piranha dalam satu kelompok. Mereka juga dikenal dengan umur panjang yang bisa bertahan hingga 25 tahun. Ikan piranha yang tumbuh dan berkembang terutama di Amerika Selatan juga menjadi ancaman bagi ternak penduduk di wilayah Amazon. Hal ini terjadi karena ternak-ternak penduduk kadang masuk ke dalam sungai Amazon. Sungai Amazon juga merupakan rumah bagi kapibara, hewan pengerat terbesar di dunia. Juga lumba-lumba terbesar yang memiliki berat mencapai 185 kg dengan panjang sekitar 2,5 meter. Dan juga sebagai tempat tinggal bagi berang-berang raksasa dengan panjang mencapai 1,7 meter. Fakta lain tentang Amazon adalah tidak memiliki jembatan. Padahal, sungai Nil di Mesir memiliki sekitar 100 jembatan. Ada beberapa alasan mengapa sungai Amazon tidak memiliki jembatan. Alasan pertama adalah bahwa menyeberangi jembatan di atas Amazon sebenarnya tidak diperlukan. Ini karena Amazon memiliki kontur yang berkelok-kelok dan mengalir melalui daerah yang jarang penduduknya. Artinya, hanya beberapa jalan utama yang dapat dihubungkan dengan jembatan. Alasan lain, kapal dan feri adalah alat transportasi yang sangat populer di kota-kota besar dan kecil di sepanjang sungai Amazon. Alasan ketiga mengapa tidak ada jembatan di sungai Amazon adalah karena akan sangat sulit untuk membangunnya. Ini karena lokasi Amazon tidak ideal untuk pembangunan jembatan. Hal ini mempersulit pengembangan teknis dan logistik. Selain hewan buas yang berbahaya, ternyata suku asli yang berada di pedalaman hutan Amazon ini ternyata juga berbahaya. Lebih dari 500 suku asli tinggal di Amazon, bertahan hidup dari sungai dan hutan. Tidak kurang dari 60 suku ini terasing, benar-benar terisolasi dari peradaban. Suku yang terkenal berbahaya adalah suku Huaorani. Suku Huaorani sendiri telah menempati hutan Amazon sudah lebih dari seribu tahun yang lalu. Mereka hidup tanpa pusana dan masih bergantung pada alam. Mereka berada di pedalaman hutan Amazon, tepatnya di sebelah timur Ekuador. Di sepanjang aliran sungai Napo dan ke sungai Curarai. Suku ini pun tidak pernah keluar dari hutannya dan menolak untuk dikunjungi orang-orang asing. Ada sekitar 4.000 orang yang merupakan anggota suku ini. Mereka jadi pemburu monyet dan babi untuk dikonsumsi. Suku Huaorani juga masih menjaga kepercayaan leluhur. Salah satunya, larangan berburu-rusa yang karena dianggap matanya seperti mata manusia. Satu lagi, mereka dilarang membunuh ular sebab merupakan simbol bertanda buruk. Dikatakan berbahaya karena pada saat abad pertengahan, pelayar dari Eropa datang ke Ekuador dan ingin memindahkan suku Huaorani. Namun dengan berani, mereka menyatakan perang kepada bangsa Eropa. Maka tujuan pelayar tersebut tidak jadi terrealisasi. Namun akhirnya, pada tahun 1956, mereka sudah melakukan kontak dengan dunia luar. Yang menjadi alasannya ialah karena kondisi hutan Amazon yang sudah terkikis oleh penjaraan, penembangan liar, dan pembakaran hutan yang terjadi. Terima kasih. Terima kasih.